selamat menikmati dan setelah nonton di youtube gimana bentuk pertaniannya kelebihannya dan kekurangannya aku memutuskan buat memilih beast farm karena keren aja gitu setelah sedikit flashback ngeliat diri kita jadi budak perusahaan dan setelah baca surat wasiat kakekku aku pindah ke sebuah desa yang bernama Stardio Valley dimana pertanian lama kakekku berada oh iya ngomong-ngomong orang yang bersamaku ini adalah Robin si tukang kayu lalu tiba-tiba ada orang yang keluar dari rumah kakekku dan itu adalah Louis mayor desa Stardio Valley setelah aku sedikit berbincang dengan Robin dan Louis mereka memintaku untuk berkenalan dengan penduduk desa setelah selesai berkeliling pertanian juga Louis memberitahuku jika aku mempunyai hasil panen atau suatu benda atau barang yang ingin dijual aku bisa menaruhnya di kotak sana dan Louis akan mengambilnya nanti setelah melihat ke dalam rumah aku melihat sebuah kotak hadiah yang berisi 15 bibit parsnip dari Louis setelahnya aku pergi berkeliling pertanian dan aku menemukan lahan yang bisa kegunakan buat menanam bibit yang dikasih sama Louis jadi langsung aja aku melakukan gerakan 3M yaitu mencangkul menebar dan menyiram dan setelah selesai menanam bibit aku pergi ke desa untuk berkenalan dengan para warga ketika aku berkeliling aku bertemu dengan Sam Alex Pam Evelyn George Gus Abigail Leah Caroline dan Pierre karena Pierre jualan bibit aku membeli bibit buncis 8 buah jadi setelahnya aku kembali ke pertanian dan menanam buncisku di sisa waktu luangku aku memutuskan buat ngebersihin batu rumput dan ranting di sekitar pertanian juga memotong pohon di sekitar tetapi untuk memotong kayu yang besar ini aku perlu kapak yang lebih kuat jadi aku perlu mengabrik kapakku nanti karena aku udah kehabisan stamina aku kembali ke rumah dan pergi tidur hari kedua ini aku mendapat surat dari seseorang yang bernama Willy dia bilang kalau ada waktu datanglah ke pantai dan dia ingin memberikanku sesuatu setelah selesai menyiram tumbuhan aku menelusuri area sekitar desa lagi dan aku sampai di sebuah area hutan yang sangat luas di sekitar sana aku menemukan tumbuhan yang bisa aku ambil tapi karena inventoriku penuh aku memutuskan buat kembali ke pertanian dan menjual item-item yang ada di inventoriku tapi setelah melihat-lihat inventory aku melihat ada logo palu di atas dan ternyata kita bisa crafting di game ini aku juga melihat aku bisa membuat sebuah peti dengan menggunakan 50 kayu jadi aku menaruh petiku dan meletakkan semua itemku di peti untuk sementara setelah menaruh item di peti aku kembali ke hutan dan aku menemukan 1 leek, 3 wild horse radis, 2 dandelion, dan 1 spring onion setelah dirasa gak ada yang bisa diambil di hutan lagi aku kembali ke pertanian dan menjual semua benda yang ketemukan di hutan setelahnya aku pergi ke desa lagi buat kenalan sama para warga ketika berkeliling di desa aku bertemu dengan Hale, Vincent, Jess, Penny, Morris, Sebastian, dan Linus karena udah malem jadi aku kembali ke pertanian dan pergi tidur hari ketiga ini hujan turun karena gak perlu nyiram tanaman aku jadi banyak punya waktu luang jadi aku pergi ke hutan lagi buat cari tumbuh-tumbuhan yang bisa aku ambil juga aku mampir ke rumah ini dan bertemu dengan Marnie dia menjual hewan ternak tapi karena aku belum punya kandang buat melihara hewan ternak jadi dia memintaku untuk membuat kandang terlebih dahulu lalu aku pergi ke daerah bawah desa dan aku sampai di pantai disana aku bertemu dengan Willy orang yang mengirimkan pesan kemarin Willy adalah seorang pemancing dan dia memberikanku pancingan lamanya padaku dia juga menjual hal-hal yang berhubungan dengan memancing lalu aku kembali ke desa lagi dan bertemu dengan Gunter pria yang mengleksi barang-barang langka dan clean si pandai besi lalu aku melanjutkan perjalananku ke area atas desa dan disana aku melihat jalan yang tertutup oleh batu jadi aku belum bisa lewat sana karena udah semua area desa udah aku jelajahin aku memutuskan buat kembali ke pertanian dan pergi mencoba pancingan baruku dan ya entah kenapa aku berhasil mendapatkan 4 rumput laut 2 ikan dan 1 kaleng soda jadi ya aku jual aja semuanya dan karena aku masih punya sisa stamina aku menghabiskan stamina ku dengan membersihkan pohon-pohon di sekitar rumah dan pergi tidur setelahnya setelah selesai menyiram tumbuhanku di hari keempat ini aku pergi ke hutan lagi dan aku beruntung banget dapet spring onion 5 buah dan 1 buah house radish karena aku gak banyak punya kegiatan aku pergi ke desa lagi dan mencari warga desa yang belum aku ajak berkenalan dan di dalam perjalananku ke pantai aku bertemu dengan Elliot lalu aku mampir ke klinik ini dan berkenalan dengan Harvey dan Maru karena hari masih panjang aku memutuskan buat kembali ke pantai dan pergi memancing karena setelah aku pikir-pikir aku gak punya penghasilan harian kecuali mencari tumbuhan di alam liar itu pun kalau ada jadi memancing adalah cara yang cukup bagus untuk mencari uang untuk sekarang tadi rasa aku udah mancing sampai malam aku kembali ke pertanian menjual semua ikan yang kutangkap dan pergi tidur dan aku juga harus tidur Bolegs basically removes that and makes them stand a little bit more cleanly so once again just trying to make the game look a little bit nicer and the last mod if you talk to them you'll actually see that their portrait is significantly more detailed and different from the original game jadi di hari kelima ini Mardi memberitahuku kalau ada anjing liar dekat pertanianku Mardi memintaku untuk merawat anjing ini karena entah kenapa aku gak bisa nolak jadi aku rawat anjing ini dan aku beri nama dia Hisi karena dia kayak anjing oh iya ngomong-ngomong hari ini parsnipku panen jadi langsung aja aku panen dan jual semuanya lalu aku pergi ke desa dan bertemu Louis di depan sebuah bangunan terbangkalai Louis menjelaskan kalau bangunan ini dulunya adalah community center Louis juga memberitahuku kalau ada sebuah kompeni bernama Georgia Corporation ingin membeli bangunan ini untuk dijadikan gudang Louis berkata kalau ada seseorang yang membeli Georgia Membership Louis akan menjual bangunan ini ke Georgia Corporation lalu Louis mengajakku melihat ke dalam dan aku melihat apa aneh bergerak Louis mengatakan aku hanya lelah dan berhalusinasi karena Louis pengen makan siang jadi dia pergi duluan dan aku memutuskan buat berkeliling community center dan aku melihat ada kotak aneh di lantai dengan bahasa aneh terukir di sana karena aku gak tau itu apa jadi aku tinggalin aja karena masih ada banyak waktu aku pergi ke area atas desa dan jalan yang tertutupi batu udah hilang dan aku melihat ada tambang jadi aku mencoba masuk ke dalam dan di sana aku bertemu dengan seseorang bernama Marlon dan dia memberikanku sebuah Rusty Sword sebelum pergi ke tambang aku membeli tas baru di Pire buat ningkatin jumlah item yang bisa aku bawa aku juga membeli 25 bibit parsnip lalu aku pergi ke tambang dan mencoba pergi sampai ke lantai 5 karena Marlon meminta aku pergi ke lantai 5 agar bisa menjadi member guild capek juga turun ke lantai 5 setelah sampai ke lantai 5 aku langsung pergi keluar menggunakan lips di sebelah sana dan gak berasa udah malam aja jadi aku pergi pulang dan tidur hari ke 6 ini aku mendapat surat dari seseorang yang bernama Rasmodius si penyihir dia memberitahuku dia bisa membantu sesuatu tentang community center jadi dia ingin aku datang ke tempatnya di area hutan bagian barat aku juga mendapat surat dari Marlon kalau aku bisa membunuh 10 slime maka aku akan resmi diterima menjadi guild member aku akan melakukan itu besok untuk hari ini aku akan menanam bibit parsnip yang aku beli kemarin terlebih dahulu lalu aku pergi ke tempatnya Gunter karena dia memintaku kalau menemukan sebuah benda langka aku bisa mendonasikannya di museum karena aku dapat beberapa benda kemarin saat menambang jadi aku mendonasikannya ke museum aku juga harus pergi ke tempatnya clean untuk memberikannya copper ore aku juga harus memberikan ikan yang bernama cup ke Willy jadi aku akan pergi memancing nice setelah mendapat 2 cup aku memberikan ikannya ke Willy dan gak berasa udah malem aja jadi aku mutusin buat pergi ke tempatnya Rasmodeus besok aja jadi aku pergi tidur untuk hari ini hari ketujuh ini setelah selesai menyerap tumbuhanku aku pergi ke tempatnya Rasmodeus dia menjelaskan kalau apel aneh yang kulihat itu adalah nyata dan mereka dipanggil Juminos kata Rasmodeus mereka tidak mau berbicara dengannya lalu aku menjelaskan kalau ada kotak aneh dengan tulisan aneh di community center lalu Rasmodeus mengeceknya dan mengatakan kalau Ardida ditulisan itu adalah menjadi satu dengan hutan lalu Rasmodeus memintaku untuk meminum ramuan yang dia buat bentar kenapa rasanya kayak pepper satu jam kemudian dan ya bekal ramuan tadi aku berhasil memahami bahasa yang dipakai Juminos jadi sekarang aku bisa membaca bahasa aneh yang ada di community center mumpung aku lagi di hutan aku mencari beberapa tumbuhan liar dan beruntung banget aku nemuin banyak tumbuhan liar hari ini setelah selesai mencari tumbuhan liar aku langsung pergi ke community center dan setelah aku baca ternyata aku harus menaruh sesajen disini kebetulan aku buat tumbuhan Davodil jadi aku coba taruh sesajennya disana banyak banget benda-benda yang belum pernah aku lihat jadi aku abaikan itu untuk sementara dan bakal fokus buat cari benda-benda yang udah pernah aku lihat tapi untuk sisa hari ini aku memutuskan buat pergi ke tambang untuk membunuh 10 slime agar aku bisa menjadi member guild aku juga memulai dari lantai 5 jadi aku akan mencoba turun lebih dalam setelah sampai turun ke lantai 8 aku berhasil membunuh 10 slime jadi besok aku akan memberitahunya ke Marlon aku juga berhasil sampai ke lantai 10 dan aku menemukan peti hata karun dengan sebuah sepatu yang bernama letter boost sepatu ini meningkatkan 1 defense dan 1 immunity lumayan waktu udah gak berasa udah jam 1 pagi aja jadi aku buru-buru pulang ke pertanian menjual semua barang yang aku dapat dan pergi tidur hari ke-8 ini seperti biasa setelah selesai menyerang tumbuhanku aku pergi ke tempatnya Louis karena kebetulan karena kemarin aku membunuh 10 slime itu memantuk pekerjaan Louis jadi dia memberikan 480 gold sebagai hadiah lalu aku pergi ke community center dan menaruh league dan wheelhouse radis di tempat selesajen lalu aku mencoba mengelola koper yang ku dapat ditambang dan mengubahnya menjadi koper bar menggunakan pembakar yang ku pelajari dari clean sambil menunggu koper barnya jadi aku pergi ke guild buat bertemu dengan Marlon Marlon menjual banyak benda-benda yang berguna untuk penjelajahanku ditambang oh iya aku juga berkenalan dengan pria tua yang bernama guild ini lalu aku membeli wooden sword di Marlon karena itu sedikit lebih kuat daripada rusty sword wooden sword memberikan damage 3-7 sedangkan rusty sword itu memberikan damage 2-5 aku juga membeli amethyst ring dan topaz ring yang dimana amethyst ring meningkatkan knockback sebesar 10% lalu untuk topaz ring itu meningkatkan weapon precision sebesar 10% aku kurang tahu apa masuk precision di game ini tapi ya aku beli-beli aja lalu aku pergi ke tambang untuk mencoba peralatan baruku sambil mencari benda-benda yang bisa aku jual dan gak berasa aku udah sampai di lantai 15 jadi aku akan kembali ke pertanian dan aku menyadari kalau aku melewati jam 2 pagi aku akan otomatis tidur dimanapun ajaibnya di hari ke-9 entah kenapa aku bisa kembali ke rumah dan bangun di kasur setelah pergi keluar aku mendapat surat dan ternyata aku dibawa pulang oleh Harvey dan dia bilang aku dibawa ke klinik oleh seseorang waktu aku pingsan terima kasih orang baik lalu seperti biasa aku menyeram tubuhanku dan pergi ke desa setelahnya dalam perjalananku pergi ke desa aku beruntung banget di jalan aku melihat bunga dan delion item terakhir yang kebutuhkan buat sesajen 1 dari 6 kotak udah aku selesaiin aku juga mendapat hadiah 30 spring seed oh ya kebetulan kemarin aku juga dapet kif kerot ditambang jadi aku langsung taruh aja di tempat sesajen dan setelah selesai menaruh sesajen aku kejut bukan main ternyata ada 2 kotak sesajen baru muncul dan di setiap kotak ada 6 sesajen jadi aku sekarang perlu menyelesaikan total 19 tempat sesajen aduh capek deh daripada pusing-pusing aku memutuskan buat menjelajah turun ke tambang lagi dan sial banget aku dikeroyok banyak musuh dan pingsan dan untungnya aku ditemukan oleh linus dan kembali ke permukaan aku juga kehilangan beberapa barang hadiah saat aku perlu upgrade aku mengunjungi guild dan marlon menjual senjata baru yang bernama iron deer der der di der ini gimana sih jadi ya aku coba-coba aja beli karena udah malem jadi aku pulang dan pergi tidur hari ke 10 ini parsnip yang kutanam udah siap panen jadi langsung aja aku panen dan aku juga menanam spring seed yang ku dapet dari hadiah sesajen kemarin karena aku gak tau mau ngapain hari ini jadi aku mutusin buat bersihin lahan sekitar pertanian sampai aku capek dan waktu gak berasa udah malem aja dan karena stamina aku juga udah habis jadi aku pergi tidur di hari ke 11 green bean yang ku tanam udah panen jadi aku panen semuanya lalu aku pergi ke tempatnya pierre buat beli bibit aku beli bibit cauliflower dan potato aku juga mampir ke tempatnya clean buat mecahin jiud yang ku dapetin dari tambang aku dapet beberapa permata yang terlihat mahal jadi aku pulang dan menjual semua permata yang ku dapet setelahnya aku menanam kauli flower dan potato yang ku beli tadi dan karena stamina aku udah habis jadi ya aku pergi tidur lebih awal seperti biasa setelah selesai menyiram tumbuhan di hari ke 12 ini aku pergi ke saloon buat beli beberapa makanan karena aku bakal coba turun lagi ke tambang aku juga udah beli weapon baru dan makanan pasti easy lagi oke guys pelajaran dariku jangan pernah beli iron dan ya berkat iron aku hampir mati di tambang jadi aku jual aja iron terus beli wouldn't bleed lagi dan karena udah malem dan aku sekarat juga jadi aku pulang dan pergi tidur hari ke 13 ini aku pergi ke desa karena ada festival telur pasca hari ini jadi aku berkeliling sambil menyapa warga desa lalu aku juga mengikuti event mencari telur pasca dan kalah ya lebih tepatnya aku ngalah sih soalnya kan ini game anak-anak orang dewasa tuh harus ngalah takutnya mereka nang hari ke 14 ini aku mencoba sekali lagi turun ke tambang dan makasih berkat wooden blade ya perjalanan ini jadi sangat mulus banget dan sampai akhirnya aku di lantai 20 disana aku melihat peti hata karun dan aku mendapat steel small sword perbedaan damagenya hanya beda satu poin dengan wooden blade tapi pedang ini punya stat plus 2 speed jadi aku bisa mengayungkan pedang ini lebih cepat kebanding wooden sword dan gak berasa waktu udah malam aja jadi aku langsung pulang dan pergi tidur hari ke 15 ini hujan jadi karena gak perlu nyiram tanaman aku pergi ke hutan buat cari temu-tumbuhan liar disana aku banyak menemukan tumbuhan liar yang bernama salmon berry aku juga menemukan banyak spring onion di jalan oh iya aku juga nemuin kotak tipe sisir pantai dekat pertanian dan aku mendapatkan 2 kopi disana lumayan jadi setelah looting aku langsung aja jual semua benda-benda yang ku dapat di hutan dan gak berasa waktu udah jam 3 sore aja tapi karena masih banyak stamina dan aku gak pengen buang-buang stamina ku aku menghabiskan stamina ku buat bersihin area sekitar pertanian dan setelah capek aku langsung pergi tidur di hari ke 16 ini karena hujan lagi aku mutusin buat pergi ke tekonya clean buat ngancurin jiut yang ku simpan dari hasil menambangku waktu ini aku menemukan beberapa permata yang terlihat mahal tapi kali ini aku memutuskan buat nyumbangin permata-permata ini ke Gunter dan Gunter memberiku bibit kauli flower dan melon sebagai hadiah lalu aku pergi ke tambang dan mencoba masuk lebih dalam lagi dan aku sukses turun dari lantai 20 ke lantai 30 dan gak berasa udah jam 1 pagi aja jadi aku langsung buru-buru pulang ke rumah sebelum jam 2 pagi tapi ya karena gak cukup waktu akhirnya aku pingsan juga di dekat pertanian di hari ke 17 ini entah kenapa setelah pingsan kemarin aku bangun di kasur lagi dan aku mendapat surat dari tim Joja dan mereka mengambil uang 200 gold dari ku buat nganterin aku pulang ke rumah yang dimana cuma beberapa meter dari tempat aku pingsan bruh ya daripada kesel aku mending pergi ke kebun dan memanen tumbuhanku yang udah panen hari ini setelahnya aku pergi ke community center karena aku mau menaruh sesajen yang udah aku kumpulin dari hasil kebunku aku mendapat pupuk super sebagai hadiah telah menyelesaikan sesajen ini dan ya aku udah gak terkejut ada tempat sesajen baru lagi muncul dan untungnya cuma ada 3 tempat disana dan semuanya perlu benda-benda dari tambang jadi ini pasti bakal mudah banget buatku lalu aku memutuskan buat memancing hari ini karena aku bakal coba mencari ikan buat ditaruh di tempat sesajen jadi aku pergi ke tempatnya Willy dan membeli fiberglass rod aku juga membuat umpan dari daging serangga yang ku dapat dari tambang jadi sekarang aku punya kemungkinan mendapat ikan lebih tinggi aku mulai memancing di sungai dekat desa dan aku mendapat sunfish salah satu ikan yang diperluin buat sesajen lalu aku berpindah lokasi ke pertanian dan memancing di dekat sana sampai aku kehabisan stamina dan pergi tidur hari ke-18 ini aku pergi ke community center buat naruh ikan-ikan yang ku dapat dari memancing kemarin juga kerang-kerang yang ku ambil dari pantai kemarin lalu aku pergi ke Pierre buat beli 20 bibit parsnip lalu aku juga pergi ke tempatnya clean buat upgrade pickax ku ke copper pickax lalu aku kembali ke pertanian dan menanam parsnip yang ku beli tadi dan karena stamina masih banyak jadi aku ngabisin buat mancing dan setelah sekarat aku pergi tidur hari ke-19 ini aku berencana pergi ke tambang jadi aku pergi ke clean buat ngambil pickax ku tapi kata clean itu belum jadi jadi ya aku habiskan waktuku buat bersihin pertanian sampai stamina aku habis dan pergi tidur setelahnya dan di hari ke-20 ini aku pergi ke community center dan menaruh 99 kayu dan batu harusnya aku bawa 99 kayu lagi tapi ya karena aku lupa jadi ya aku taruh nanti aja lalu aku mengambil pickax ku di clean aku juga memutuskan buat mengaparin cup aku ke copper axe setelahnya aku pergi ke tambang dan di lantai 31 ke bawah ini bener-bener gelap banget oh ya aku juga mencoba cherry bomb yang aku buat waktu ini ledakannya lumayan tapi untuk membuat cherry bomb ini cukup mahal karena membutuhkan 4 copper ore dan 1 cool dan cherry cool itu amatlah sulit jadi ya kurang worth it buat bikin cherry bomb menurutku dan ya karena kurangnya persiapan aku pingsan dan kehilangan banyak benda dan uang sial banget tapi gapapa karena aku berhasil nyelesain quest mengalahkan serangga dan gil memberiku sebuah senjata yang sangat kuat yang bernama insect hand weapon ini memberikan 10-20 damage plus 2 speed dan plus 2 kemungkinan kritikal mantap banget lalu aku pergi pulang dan tidur dan mencoba ke tambang lagi besok hari ke-21 parsnip yang ku tanam udah panen jadi aku langsung ambil semuanya dan ku jual lalu aku pergi ke pierre dan beli bibit parsnip oh ya kalau kalian tanya kenapa aku beli bibit parsnip terus itu karena aku harus bisa ngedapetin 5 parsnip berbintang emas buat sesajen dan yang ku tanam waktu ini cuma ngasihin 1 parsnip bintang emas jadi aku harus bisa mendapatkan 4 parsnip bintang emas lagi sebelum musim semi berakhir tapi karena kemarin level farming ku naik jadi aku mendapatkan resep cara membuat basic fertilizer yang dimana pupuk ini dapat meningkatkan sedikit kemungkinan untuk menumbuhkan kualiti crop jadi pupuk ini bakal bantu aku banget buat ngedapetin parsnip bintang emas setelah selesai membuat pupuk aku menebar pupukku dan mulai menanam parsnipku lalu aku pergi ke tambang lagi dan kali ini aku membawa obor bersamaku dan setelah perjuangan yang amat sulit gelap dan melelahkan aku sampai ke lantai 40 disana aku melihat sebuah peti dengan sebuah ketapel di dalamnya lumayan setelahnya aku langsung pergegas pulang dan pergi tidur hari ke 22 ini setelah menyiram tumbuhanku aku pergi ke community center buat naruh benda-benda sesajen yang udah kukumpulin kemarin di tambang lalu aku pergi ke tempatnya clean buat ngambil kapakku sekarang kapakku udah cukup kuat buat ngehancurin potongan kayu yang besar ini tapi masih belum kuat buat ngancurin kayu yang ini setelah ngancurin beberapa kayu ini dan ngumpulin 10 hardwood aku pergi ke community center lagi dan aku menyelesaikan 2 dari 6 sesajen untuk craft room dan aku diberi hadiah charcoal kiln yang dimana mesin ini dapat mengubah 10 kayu menjadi cool oke sekarang aku punya alat buat ngedapetin cool nice nice dan ya kalian bisa tebak sendiri tempat sesajen baru muncul lagi disana ada 5 tempat sesajen dan banyak banget benda-benda yang belum aku tau cara dapetnya dimana jadi ya aku pergi pulang aja dan mencoba mesin pembuat cool baruku dan karena aku masih punya banyak sisa stamina jadi aku habisin waktuku buat bersihin pertanian dan pergi tidur setelahnya hari ke 23 ini setelah selesai menyerang tumbuhan aku habisin seluruh waktuku buat bersihin pertanian dan setelah memakan waktu seharian aku berhasil ngebersihin seluruh kayu rumput dan batu yang bisa aku hancurin dan akhirnya pertanian ku sedikit terlihat lebih bersih karena udah malem dan aku juga udah kehabisan stamina jadi aku langsung pergi tidur hari ke 24 aku pergi ke hutan karena hari ini ada festival flower dance jadi aku sedikit bersosialisah jadi aku sedikit bersosialisah jadi aku sedikit melakukan bersosialisasi dan mencoba mengundang para gadis buat berdansa denganku hai gadis man maukah kau berdansa denganku selamat menikmati selamat menikmati hari ke 25 parsnip yang kutanam akhirnya panen dan aku berhasil ngumpulin 5 parsnip berbintang emas buat sesajen sebelum pergi ke community center aku mutusin buat pergi ke tambang untuk hari ini karena aku perlu mencari silver ore dan frozen tear yang ada disana lalu aku sampai ke lantai 45 tapi karena aku merasa bisa masih turun lebih jauh lagi aku memutuskan buat turun lagi dan ya mati dah lah mending aku pulang dan pergi tidur hari ke 26 karena hujan aku mutusin buat memancing karena aku pengen mendapat tim ikan yang hanya bisa ditangkep saat hujan yaitu catfish dan shed dan kedua ikan ini aku perluin buat sesajen lalu aku pergi ke community center dan menaruh ikan yang ku tangkap tadi dan juga parsnip berbintang emas di tempat sesajen lalu aku pergi ke guild dan membeli sepatu combat boost sepatu ini meningkatkan 3 defense lumayan membantulah setelahnya aku pergi ke tamang lagi karena iron ore dan frozen tear yang ku dapetin kemarin hilang jadi ya aku harus mencarinya lagi dan gak berasa aku sampai di lantai 50 disana aku menemukan peti yang bersih sebuah sepatu yang bernama tundra boost sepatu ini meningkatkan 2 defense dan 1 immunity tapi aku merasa sepatuku yang sekarang lebih bagus jadi aku akan jual aja sepatu ini nanti karena aku udah sekarat dan juga udah capek jadi aku memutuskan buat pulang dan pergi tidur hari ke 27 ini aku pergi ke tempatnya clean buat ngancurin jute dan frozen jute aku mendapat banyak permata baru jadi aku memutuskan buat mendonasikannya ke gunter dan aku diberi hadiah standing jute dan bibit star fruit setelahnya aku pergi pulang dan membakar iron ore yang kutambang kemarin lalu aku pergi ke guild dan aku melihat Marlon menjual banyak peralatan baru karena aku gak banyak punya uang jadi aku hanya bisa membeli sebuah pedang yang bernama claymore pedang ini punya damage 2 kali lipat lebih besar dari insect head yaitu 20 sampai 32 juga memberikan plus 2 defense dan plus 3 weight tetapi menurunkan minus 4 speed jadi setelah ini aku pergi ke tambang dan mencoba pedang baruku dan pedang ini kuat bukan main oh iya aku juga menemukan sebuah permata yang pasti sangat amat mahal yap diamond dan sampai akhirnya aku di lantai 60 disana aku menemukan peti dengan sebuah senjata yang bernama crystal dagger tapi aku merasa pedangku masih lebih kuat jadi aku ambil aja dan kujual nanti lalu aku pergi ke rumah dan pergi tidur di hari ke 28 ini aku pergi ke community center dan menaruh 10 batwing dan 1 solar essence yang ku dapat dari mengalahkan monster di tambang dan aku juga udah nyelesain 1 dari 3 sesajen untuk boiler room lalu ada 1 tempat sesajen baru terbuka lagi disana ada 4 kotak sesajen dan aku perlu uang untuk nyelesain sesajen ini tapi karena aku sekarang lagi bokeh jadi ya aku tinggalin aja itu untuk sementara lalu aku pergi ke saloon dan membeli beberapa makanan karena aku akan mencoba turun lebih dalam di tambang dan aku sukses turun dari lantai 60 ke 70 dan disana ada sebuah peti dengan sebuah master slingshot di dalamnya lalu aku segera pergi pulang tapi ya karena waktu udah mau mepet jam 2 jadi aku numpang tidur di tempatnya Linus hari ke 29 di depan rumah ada Demitrus datang berkunjung dia bilang dia ingin menggunakan goa di pertanianku untuk penelitian dan dia meminta saranku untuk membuat bed cave atau mushroom cave disana aku merasa kalau aku bisa menemukan banyak lelawar di tambang jadi aku memutuskan buat memilih mushroom aja dan Demitrus mengatakan itu akan selesai besok oh ya ngomong-ngomong hari ini udah musim panas dan ini waktunya untuk menanam tumbuhan baru lalu segera aku pergi ke tempatnya Pierre dan membeli bibit melon tomat blueberry cabai dan gandum setelahnya aku bergegas pulang ke pertanian dan memulai gerakan 3M setelahnya aku menikmati sisa waktuku dengan memancing sambil mencari ikan baru untuk sesajen dan setelah capek aku langsung pergi tidur setelahnya hari ke 30 ini setelah menyiram tumbuhan aku pergi ke tambang seharian dan sukses turun dari lantai 70 ke 80 disana aku menemukan sebuah peti yang bersih sebuah sepatu yang bernama firewalker boost sepatu ini meningkatkan plus 3 defense dan plus 3 immunity nice nice sepatu baru setelahnya aku langsung pulang dan pergi tidur hari ke 31 ini aku memutuskan buat pergi memancing di danau dekat hutan tapi karena stamina aku udah habis jadi aku mutusin buat jalan-jalan sebentar dan aku melihat bangunan tua di hutan disana aku melihat kucing yang menjual topi jadi aku beli satu topinya biar aku terlihat keren lalu aku pergi ke community center dan menaruh sesajen dari tumbuh-tumbuhan yang aku ambil di hutan dan 3 dari 6 sesajen untuk craft room udah selesai lalu aku pergi pulang dan tidur hari ke 32 aku mencoba sebuah alat yang bernama krep pot ya ini sejenis perangkap gitu lah betulnya kalau kalian tanya cara makanya gimana jadi ya mudah banget tinggal masukin umpan aja dan tunggu sampai besok lalu aku pergi ke tambang dan pergi ke lantai 70 buat cari iron ore karena iron bar ku udah habis kemarin buat ku pake buat bikin krep pot dan setelah mendapat cukup iron ore aku pulang dan pergi tidur hari ke 33 aku membuat banyak alat yang bernama taper karena aku perlu alat ini buat ngedapetin maple syrup okresin dan pine tar buat bahan sesajen aku juga perlu banyak maple syrup buat bikin sarang lebah karena aku perlu madu buat sesajen dan aku juga nonton-nonton di youtube madu juga adalah salah satu benda yang dijual sangat mahal jadi setelah ini aku pergi membeli bibit bunga dan menanamnya untuk persiapan sarang lebahku nanti oh ya ngomong-ngomong tempat jamur di goa udah jadi sekarang aku bisa mengambil jamur setiap harinya disini dan karena aku udah capek jadi aku pergi pulang dan tidur hari ke 34 sampai hari ke 35 aku pergi ke tambang kayak orang gila seharian karena aku perlu banyak banget iron ore dan copper ore buat bikin sarang lebah dan aku juga pengen mengupgrade pig ex ku dan axe ku ke iron oh ya aku juga berhasil turun dari lantai 80 ke lantai 85 dan di lantai ini aku menemukan banyak gold ore dan karena tanganku udah keram nih mukulin batu terus selama 2 hari jadi ya aku pulang dan pergi tidur hari ke 36 aku mendapat lobster di crepot dan aku ingat kalau lobster diperluin buat sesajen jadi aku langsung pergi ke community center dan menaruh lobster nya di tempat sesajen dan aku diberi hadiah 3 crepot lalu aku pergi ke pantai dan memancing disana aku berhasil mendapatkan 3 ikan yang diperluin buat sesajen yaitu ikan tuna red snapper dan tilapia karena udah malem jadi aku pulang dan pergi tidur hari ke 37 aku pergi ke tempatnya clean buat ngambil kapaku yang ku upgrade menjadi steel axe sekalian aku juga mau upgrade pig ex ku ke steel pig ex oh iya ngomong-ngomong kapaku sekarang udah kuat buat ngehancurin kayu yang ini jadi sekalian aku hancurin aja semua kayu di pertanian oh iya kalau kalian tanya kenapa aku terang banget itu karena aku bikin sebuah cincin yang bernama glowstone ring dan karena udah malem jadi aku pergi pulang dan tidur hari ke 38 ini karena aku kabut banget aku mencoba mendekorasi pertanianku karena aku liat di youtube pertanian orang-orang itu keren-keren gitu semua tapi ketika aku dekor itu keliatan aneh jadi yaudahlah gak usah aku lanjutin dan mending aku pergi tidur hari ke 39 aku berhasil kumpulin 6 item untuk exotic foregging dan aku diberi hadiah makanan yang bernama autumn bounty oh iya btw hari ini juga ada festival di desa yang bernama festival luau jadi di festival ini kita menaruh banyak makanan di sebuah guci gitu dan menjadikannya sebuah sup yang enak waduh waduh goblok banget sih siapa sih yang masukin bahan aneh ke supnya tapi tadi kayaknya aku inget ya ada orang ya yang masukin bunga ke dalam sup siapa ya kira-kira ya ya pokoknya siapapun tadi itu goblok banget sih woy kamera jangan ngezoom terus hari ke 40 aku pergi ke tempatnya buat ngambil pig eggs ku yang ku upgrade menjadi steel pig eggs lalu aku kembali ke pertanian dan membersihkan batu-batu besar di sekitar pertanian aku juga memulai menanam pohon lagi karena aku udah tebang abis mereka semua dan pergi tidur setelahnya hari ke 41 melon yang ku tanam udah panen jadi aku panen semuanya dan untungnya aku dapet 5 bintang emas melon buat sesajen lalu aku melanjutkan menanam pohon kemarin dan setelah capek aku pergi tidur hari ke 42 aku pergi ke community center dan menaruh semua sesajen untuk summer crop yang udah aku kumpulin aku mendapat sprinkle sebagai hadiah lalu aku pergi ke tamang lagi buat cari copper ore dan iron ore sambil mencari yah apapun lah berlian batu yang aku bisa jual dan itu berlanjut sampai hari ke 43 akhirnya di hari ke 44 aku cukup untuk membuat 4 sarang lebah lalu aku pergi ke tempatnya Pierre buat beli tas baru setelahnya aku pergi ke tamang lagi tapi kali ini aku kan coba turun lebih dalam tapi karena waktuku gak cukup dan aku gak mau pingsan juga jadi aku mundur untuk hari ini dan pergi tidur hari ke 45 pagi-pagi banget aku langsung pergi ke tamang dan aku berhasil turun dari lantai 85 ke 90 disana aku melihat peti dengan sebuah pedang yang bernama obsidian edge di dalamnya pedang ini memiliki damage yang lebih tinggi dari claymore jadi aku memutuskan menggunakan pedang ini sekarang dan menjual claymore ku lalu aku pergi ke tamang lagi kali ini aku berhasil turun dari lantai 90 ke lantai 95 hari ke 46 aku turun ke tamang lagi dan berhasil sampai ke lantai 100 dan disana aku melihat peti dengan sebuah buah di dalamnya yang bernama star drop ketika aku memakan buah ini level maksimum stamina ku meningkat setelahnya aku mampir ke guild dan membeli sebuah pedang yang bernama steel fashion setelahnya aku pulang dan pergi tidur hari ke 47 aku jalan-jalan ke hutan dan melihat sebuah kereta aneh disana dan ternyata orang ini menjual benda-benda random karena aku gak enak cuma ngeliatin dagangannya doang tadi jadi aku mutusin buat beli kokonat hari ini aku mutusin buat pergi memancing buat ngedapetin ikan-ikan danau buat sesajen dan gak berasa aku udah mancing sampai malam jadi aku pulang dan menjual ikan-ikan yang ku tangkap dan pergi tidur hari ke 48 untuk pertama kalinya sarang lebaku menghasilkan madu karena aku bener-bener mager banget hari ini jadi aku pergi ke saloon dan bermain game seharian hari ke 49 aku pergi ke tempatnya Willy buat beli pancingan baru yang bernama Iridium Rod jadi sekarang aku bisa menaruh Kyle dengan pancingan ini lalu aku mencoba keberuntunganku lagi memancing di danau tapi setelah iseng-iseng baca wiki ternyata ini bukan danau yang aku mau tapi sungai dekat tamang inilah danau yang aku cari nah kan dapet ikannya jadi langsung aja aku pergi ke community center dan menyelesaikan sesajen untuk lake fish dan aku diberi dresser spinner sebagai hadiah dan setelahnya aku pergi pulang dan tidur hari ke 50 aku pergi ke community center dan aku berhasil menyelesaikan dua sesajen untuk boiler room jadi sekarang aku sudah menyelesaikan semua sesajen disini dan entah kenapa ruangan ini ya tiba-tiba jadi bagus question mark hari ke 51 aku gak tau mau ngapain jadi aku pergi memancing aja di pertanian oh ya kalau kalian tanya semua levelku berapa sekarang aku berada di level 5 farming level 7 mining level 6 foraging level 7 fishing dan level 6 combat setelah aku capek mancing aku pergi menjual ikan-ikanku tapi aku melihat banyak ikan-ikan yang berbintang ungu ini pertama kalinya aku melihat item berbintang ungu mungkin harganya lebih mahal kali ya karena aku merasa hari ini bakal dapat banyak uang dari hasil memancing tadi aku pergi ke community center dan membeli 2500 gold sesajen dan 5000 gold sesajen karena udah malem jadi aku pulang dan pergi tidur dan wow 3052 gold cuma dari memancing aja lalu di hari ke-52 ini aku pergi ke tempatnya clean buat ngancurin magma jiud yang aku dapetin ketika nilusurin lantai 80-100 ditambang waktu ini dan aku banyak mendapetin permata-permata baru jadi aku langsung sumbangin aja ke gunter lalu aku pulang dan mancing lagi lalu aku mendapat sebuah ikan aneh yang bernama super kekumber dan itu berbintang ungu pasti mahal banget nih setelah aku capek mancing aku jual semua ikanku dan pergi tidur hari ke-53 lagi aku pergi memancing tapi kali ini adalah momen yang paling krusial karena setelah bergelut lama dengan ikan aku berhasil mendapetin puffer fish ikan yang aku perluin buat sesajen hari ke-54 aku pergi ke tempatnya robin dan membuat kanang ayam karena aku perlu telur buat sesajen sambil menunggu kanang ayamku jadi aku bakal pergi ke tambang sampai hari ke-56 dan di hari ke-56 aku berhasil turun ke lantai 110 dan disana ada sebuah peti dengan sebuah sepatu yang bernama space boost sepatu ini memberikan plus 4 defense dan plus 4 immunity dan pas banget aku keluar malam karena hari ini ada festival The Dance of the Moonlight di pantai jadi aku menikmati pemandangan malam pantai yang indah sambil menonton ubur-ubur bersama warga desa hari ke-57 ini musim udah berganti ke musim gugur jadi aku pergi ke tempatnya Pierre dan membeli bibit baru untuk ditanam aku membeli bibit terong jagung labu dan fairy flower lalu aku kembali ke pertanianku dan menanam semua tumbuhan yang udah aku beli tadi hari ke-58 kandang ayam yang kupesen udah jadi lalu aku pergi ke tempatnya Marni buat beli ayam tapi karena Marni gak buka hari ini jadi aku mutusin buat pergi ke tambang seharian buat cari copper ore karena aku pengen bikin sarang lebah lebih banyak dan aku juga sekalian cari iron ore buat bikin sprinkle dan setelahnya aku pulang dan pergi tidur hari ke-59 aku pergi ke tempatnya Marni dan membeli dua ayam setelahnya aku pergi ke tempatnya Robin dan memesan kandang sapi jadi aku bisa memerihara sapi ke community center dan menyelesaikan fall foraging bundle lalu aku pergi ke pantai dan mencari ikan terakhir untuk ocean fish bundle yaitu ikan sarden setelahnya aku pergi ke community center lagi dan menaruh ikan sarden di tempat sesajen dan sebelum kembali ke pertanian aku pergi ke tambang sebentar dan memancing di danau lantai 20 untuk mencari ghost fish buat sesajen dan pergi tidur setelahnya hari ke-60 ini karena aku agak gabut aku pergi ngumpulin kayu buat bikin pagar dan mendekorasi sekitar kandang hewanku hari ke-61 lebahku akhirnya menghasilkan madu lagi dan kali ini aku mendapatkan 10 madu tapi sayang banget madu yang dihasilin adalah madu biasa karena bunga yang ku tanam belum tumbuh lalu aku pergi ke hutan dan bertemu pedagang keliling lagi aku melihat dia menjual snow yam dan aku ingat itu diperluin buat sesajen jadi aku beli lalu aku pergi ke area ini yang sebelumnya tertutupi kayu besar disana aku akan memancing untuk mendapatkan ikan yang bernama wood skip nice sekali coba lalu aku pergi ke community center dan menaruh ghost fish wood skip dan snow yam di tempat sesajen setelahnya aku pulang dan pergi tidur hari ke-62 ini kandang sapiku udah jadi dan ayam-ayamku juga udah besar dan akhirnya aku dapet telur juga tapi telur yang ku perluin adalah telur besar buat sesajen dan ini adalah telur kecil jadi ya lalu aku pergi ke tempatnya marni dan membeli 2 sapi setelahnya aku pergi ke tambang dan sampai di lantai 115 aku sedikit memaksa pengen turun ke dalam tapi ya karena waktu gak cukup aku berhenti di lantai 118 lalu aku pulang dan pergi tidur lalu malam ini aku bermimpi ada peri yang mendekati tumbuhanku jadi di hari 63 aku bergegas ngecek tumbuhanku dan setengah dari labuku udah tumbuh terima kasih pri baik setelahnya aku pergi ke tambang lagi dan melanjutkan turun lebih dalam lagi dan aku sampai di lantai 120 aku menemukan sebuah school key di dalam peti yang entah buat apa dan ini adalah lantai terdalam yang bisa ku capai di tambang ini karena aku udah gak bisa turun lagi jadi yaudahlah aku langsung ngajak pulang dan tidur hari ke 64 aku pergi ke tempatnya Robin dan mengupgrade rumahku oh kurang kayu oh kurang kayu hari ke 64 aku pergi ke tempatnya Robin dan mengupgrade rumahku lalu aku pergi ke tambang dan mengunjungi danau di lantai 100 buat mencari 10 sampah karena terakhir kali aku mancing disini itu isinya sampah semua lalu aku pergi ke tempat sampah terdekat dan menyelesaikan questku dan pergi tidur setelahnya di hari ke 65 aku mencari kayu lagi terutama hardwood karena aku perlu banyak hardwood nantinya buat mengabrik kandang sapiku dan kandang ayamku hari ke 66 aku pergi ke tambang buat cari iron ore gold ore quartz dan cool karena aku pengen bikin banyak sprinkle nantinya dan setelah perjuangan yang amat melelahkan pagi siang sore malam ke tambang memakar material sampai hari ke 71 aku akhirnya bisa membuat total 28 quality sprinkle untuk membuat automatic farmku yes akhirnya gak perlu nyiram lagi setelahnya aku menaburi semua lahanku dengan pupuk dan menanam 113 yamsin tapi karena bibitnya kurang dan sekarang juga udah malem gak bisa beli bibit jadi ya aku pergi tidur aja hari ke 72 aku pergi ke desa karena hari ini ada festival di desa ketika lihat-lihat toku aku melihat ada yang menjual buah star drop seharga 2000 bintang ya bilang aja poin gitu ya dan untuk mendapatkan poin ini aku harus bermain game di festival ini lalu aku mencoba semua game dan yang paling untung buatku adalah game memancing ini ya memang agak ngebosenin sih tapi aku bisa mendapatkan banyak star disini dan akhirnya aku berhasil mengumpulkan 3013 poin karena aku juga pengen banget beli topi ini anjay jadi tampan maksimal dan setelah memakan buah star drop kedua ku stamina ku jadi panjang banget jadi ya ini hari yang melelahkan dan ya aku pergi pulang dan tidur hari ke 73 sarang lebaku akhirnya menghasilkan madu dan kali ini madu yang dihasilin adalah madu fiery rose lalu aku pergi ke tempatnya pierre lagi buat beli bibit yum tapi karena tutup aku pergi ke jojah mart dan entah kenapa harganya lebih mahal disini di pierre harganya 60 gold sedangkan disini harganya 75 gold tapi ya mau gimana lagi karena pierre tutup dan aku harus beli sekarang jadi ya mau gak mau aku harus beli lalu aku pulang dan menanam yum yang ku beli tadi lalu pergi tidur setelahnya dan wow 13.600 gold untuk 20 madu fiery rose dan satu madunya itu harganya 680 gold fantastis di hari ke 74 kebetulan hari ini hujan dan mungkin gak bakal ada hujan lagi jadi sekarang aku pergi memancing untuk mendapatkan 2 ikan yang hanya bisa ditangkap di musim ini dan di saat hujan di waktu tertentu yaitu walleye di danau hutan jam 12 siang sampai jam 2 siang dan eel di pantai jam 4 sore sampai jam 2 pagi dan untungnya aku berhasil mendapatkan 2 ikan ini setelahnya aku pulang dan tidur hari ke 75 aku pergi ke tempatnya Robin untuk mengupgrade kandang ayamku jadi nanti aku bisa memelihara bebek lalu aku pergi ke tempatnya Marni dan membeli 2 ayam dan sapi jadi sekarang aku pinjak 4 sapi dan ayam setelahnya aku membersihkan sedikit pertanianku sambil membuang stamina dan tidur setelahnya hari ke 76 akhirnya ayamku menghasilkan telur besar sapiku juga sekarang bisa menghasilkan susu lalu iya aku berkeliaran tanpa arah dan gak tau mengapain lalu aku memutuskan buat tidur lebih awal hari ke 77 sarang lebahku ngasilin mandu lagi dan kali ini bahkan lebih banyak daripada yang kemarin karena aku membuat lebih banyak sarang lebah waktu ini juga kandang ayamku udah selesai di upgrade jadi aku ke tempatnya Marni dan membeli 4 bebek hari ke 78 aku ke tempatnya Robin dan mengupgrade kandang sapiku agar aku bisa melihara kambing nanti lalu sambil menunggu kandang sapiku selesai di upgrade aku pergi memancing sampai hari ke 80 dan di hari ke 81 sarang lebahku menghasilkan mandu lagi dan oh my god 21702 gold dihasilin cuma dari madu aja kayaknya aku perlu nama sarang lebah lagi deh hari ke 82 yang yang ku tanam udah panen dan kandang sapiku juga udah selesai jadi aku membeli 4 kambing di Marni lalu aku iseng ke hutan dan pergi ke toko mbak ini dan aku melihat dia menjual susu kambing besar makirol dan aprikot dan 3 benda ini diperluin buat sesajen hari ke 83 aku pergi memancing sampai malam karena bakal ada festival malam ini di desa ya festivalnya simple sih kita masuk ke labirin dan cari hadiah ya gitu aja oh iya aku mendapatkan golden pumpkin sebagai hadiah karena aku gak tau buat apa jadi aku jual aja hari ke 84 aku udah siap buat pergi ke community center jadi aku mengambil semua item yang kumpulin dan menaruh semua sesajennya disana oke aku masih banyak kurasa sesajen tapi setidaknya ada progres lalu karena gabut dan besok juga awal musim dingin aku tidur lebih awal dan aku bermimpi aku melihat para juminos menari di depan bus jadi di hari ke 85 aku mengunjungi tempat bis dan sekarang aku bisa menggunakan bis ini untuk pergi ke suatu tempat dan setelah membeli tiket aku sampai di sebuah gurun pasir lalu aku berkeliling dan melihat ada toko di ujung sana dan aku bertemu dengan sandy dia menjual banyak bibit yang harganya mahal bukan main dan ya pria aneh disana aku gak tau dia ngapain lalu aku melihat danau dan aku ingat ada satu ikan eksotis lagi yang kurang gacha lalu aku melihat goa disana dan pintu yang terkunci tapi aku bisa membukanya karena kunci yang ketemukan di lantai 120 itu berfungsi di pintu ini dan tamang ini amat sangat berbahaya musuh di lantai 1 aja itu kuatnya bukan main hari ke 86 aku pergi ke community center dan menaruh ikan terakhir dan aku juga menyelesaikan semua sesajen untuk fish tank aku juga berhasil menyelesaikan semua sesajen untuk craft room oke sisa 2 tempat sesajen lagi tapi aku merasa gak bakal bisa menyelesain sisanya jadi ya aku usahin hari ke 87 aku pengen pergi ke tambang tapi aku melihat ada area baru jadi aku coba pergi ke sana disana banyak or dan aku melihat ada goa jadi aku sedikit menjelajah dan di ujung goa aku melihat ada patung dengan sabit emas disana kebetulan aku belum pernah upgrade sabitku jadi aku ambil aja sabit ini hari ke 88 aku pergi ke tempatnya ganter dan menyumbangkan beberapa artefak yang kutemukan gak berasa udah banyak banget item yang kudonasiin disini hari ke 89 karena kesalahan teknis aku gak bisa nunjukin aku ngapain hari ini tapi yang jelas aku pergi ke tempatnya Robin dan membuat kolam ikan hari ke 90 aku pergi ke gurun pasir lagi dan pergi ke tambang disana lagi karena Marlon memintaku untuk mencoba turun ke lantai 25 akhirnya aku sampai di lantai 25 dan ya gak usah gak usah kesini lagi hari ke 91 aku diberi hadiah 10.000 gold sebagai hadiah telah berhasil turun sampai lantai 25 di tambang burun lalu aku pergi ke tambang lantai 100 dan memancing disini karena aku pengen ngedapetin lava eel untuk kutaruh di kolam ikan hari ke 92 aku pergi ke hutan dan mengikuti event yang pastinya aku gak bakal kalah yep lomba memancing ikan paling banyak hari ke 93 sampai hari ke 98 aku gak banyak kegiatan tapi ya di hari 94 dan 95 aku sedikit mendekor ulang pertanianku ya meskipun masih terlihat agak aneh dan di hari ke 99 ini aku menunggu sore datang karena hari ini ada bazar di pantai aku menikmati 2 hari terakhirku dengan menonton duyung menyanyi selamat menikmati oh fuck mending aku mancing aja dan ya aku mau mancing disini sampai hari ke 100 dan ya itu adalah 100 hari aku bermain Stardew Valley oke farming tour mungkin dikit ya farming tour oke oke disini aku kalian bisa lihat banyak peralatan charcoal clean apa sih namanya smelter habis itu aku udah bikin banyak banget sarang lebah juga terus di bawah sini ada kolam ikan banyak terus disini ada tempat aku nanam tumbuhan aku udah bikin 28 sprinkle jadi tinggal aku tanam dan ya udah kesiram otomatis terus disini ada kandang sapi aku punya 4 sapi 4 kambing terus disini kandang ayam isinya 4 ayam 4 bebek dan ya itu aja sih yang aku punya oh ya aku baru tau ini bisa emoticon jadi ya kalau kalian enjoy dan ya buat kalian yang nonton sampai terakhir ya terima kasih udah nonton full dan ya kalau kalian suka kasih like mungkin dan ya sekian dan untuk 200 hari entahlah mungkin kemudian